Ayu Dewi dikritik tetangga gegarabangan terubah 6 tahun tak selesai 6 tahun pembangunan rumah mewanya tak selesai, tetangganya pun komplain Seperti diketahui Ayu Dewi memang tengah membangun rumah barunya Dilansir dari Tribun Jawi.com, rumah baru Ayu Dewi itu sudah dibangun sejak 2019 lalu Namun pembangunan rumah baru Ayu Dewi tersebut belum selesai hingga kini Buntut dari hal tersebut, tetangga Ayu Dewi melontarkan komplain ke sang artis Tetangga Ayu Dewi komplain lantaran merasa terganggu Karena sampah sisa puing pembangunan berserakan dirubahnya Tetangga bernama Dewi Susilo itu menyebut Ayu dan suaminya tak pernah meminta izin Tetangga Ayu itu juga berkatakan sang artis sempat marah saat ditegur Kini ia tak mau tahu lagi soal pembangunan rumah sang artis Saya juga sudah bingung itu kapan kelarnya ya, kata Dewi Susilo Dewi berharap para tukang membantu membersihkan sisa puing pembangunan rumah Ayu yang berserakan dirubahnya Harusnya tukangnya kan bantuin saya bersihin sisa-sisa bekas bangunan Kan sisanya itu banyak, sebut Dewi Susilo Dilansir dari Tribun News Bogor.com dari tayangan Terus tujuh Dewi Susilo menggorek kegusarannya atas pembangunan rumah mewah Ayu Dewi Diakui Dewi, sang artis tidak pernah minta izin ke tetangga Atas pembangunan rumah yang mengganggu warga tersebut Dewi Susilo pun memprotes perilaku tukang bangunan yang mengerjakan rumah Ayu Dewi Hingga sosok sang artis sendiri Diungkap Dewi Susilo, Ayu Dewi cuma izin ke pihak RT saja terkait pembangunan rumah mewah tersebut tapi tidak ke tetangga Padahal yang paling merasa terganggu dengan pembangunan tersebut adalah tetangga sekitar rumah Ayu Dewi Sebab sudah enam tahun sejak Ayu Dewi membangun rumahnya itu, keluarga Dewi Susilo merasa bising Mendengarkan keluhan itu, Ayu tak tinggal diam Istri Regi Datau itu meminta agar tetangganya melaporkan ke RT jika ada hal yang kurang berkenan Ayu Dewi juga tak tahu menawus soal komplain tetangganya yang ditunjukkan kepada awak media Ayu menyaingkan tetangganya yang lebih dulu komplain ke awak media ketimbang RT dan dirinya Terima kasih telah menonton